Assalamualaikum teman-teman kali ini saya bikin cookies marshmallow seperti ini ya penampilannya saat sudah matang dan dingin jika dilihat dari dekat seperti ini dan bagian belakangnya seperti ini ini saya apotek ya dan kita lihat bagian dalamnya marshmallow nya lumer ini enak, chewy dan mudah membuatnya yuk kita bikin berikut balanya yang saya gunakan margarin dalam keadaan suhu ruang sekitar 4 sendok makan atau 90 gram lalu tambahkan gula dengan butiran halus gulanya bisa disesuaikan dengan selera sekitar 60-100 gram aduk rata margarin dan gula sekitar 2 menit ini saya hanya menggunakan garbus saja setelah itu tambahkan 1 bungkus minuman coklat saya menggunakan merek coklatos atau silakan menggunakan merek lain sesuai dengan selera aduk rata kembali aduknya jangan terlalu lama sekitar 1-2 menit saja setelah rata seperti ini siapkan bahan keringnya siapkan ayakan terlebih dahulu ini saya menggunakan tepung protein sedang sebanyak 90 gram atau jika ditakar menggunakan 1 sendok takar ini sebanyak 9 sendok makan lalu ditambah dengan 1 sendok makan tepung maizena ayak semua bahan kering agar bersih dan tidak bergerindil aduk kembali ini saya aduk perlahan kembali dengan menggunakan garbus saja jangan terlalu diuleni agar nanti hasil kukisnya tidak keras jadi di tekan perlahan saja seperti ini setelah adonan kukisnya seperti ini siapkan marshmallow nya saya menggunakan marshmallow yang seperti ini dalam keadaan suhu dingin dari kulkas agar nanti tidak cepat punggir marshmallow nya gunakan sebanyak 50-100 gram makin banyak makin enak aduk asal rata saja jangan terlalu lama setelah seperti ini siapkan loyangnya alasi terlebih dahulu dengan baking paper agar nanti lebih mudah saat mengangkatnya ini saya menggunakan sendok takar seukuran 1 sendok makan seperti ini oh iya jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu jadi nanti setelah mencetak kukisnya tinggal di oven saja untuk resep ini bisa dijadikan 16 kukis agak di tekan perlahan bagian atasnya menggunakan garpu seperti ini lalu panggang kukisnya dalam oven yang telah dipanaskan ini saya menggunakan oven listrik suhunya suhu rendah saja sekitar 140 derajat celcius dan dipanggang sekitar 15 menit atau disesuaikan ya dengan oven masing-masing setelah matang menghangatkan kukisnya terlebih dahulu agar lebih set yang ini sudah dingin dan seperti ini bagian dalamnya ini saya potek ya dan seperti ini ini enak ciwi dan anak-anak pasti suka bisa dijadikan ide untuk kuih lebaran ataupun juga untuk ide berjualan mudah kan cara membuatnya ya oke jadi Terima kasih.